Terima kasih. Kita mau bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Kami percaya, kami hanya sekuat hubungan kami sama Tuhan. Kami percaya, kami hanya sehebat relationship kami sama Tuhan. Ketika kami dekat sama Tuhan, nempel sama Tuhan. Maka hikmat dari surga, mengalir dengan derasnya. Kekuatan dari surga, mengisi hidup langkah kami. Kami mau punya hubungan yang kuat. Kami mau punya relationship yang deeper sama Tuhan. Roh kudus yang manis, beracara atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Angkat lagu ini. Firmanmu, belita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firmanmu, belita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, dan hilang jalanku. Tetap lagu di sisiku. Dan takkan ku takut, asalkan kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firmanmu, belita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firmanmu, firmanmu. Firmanmu, belita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Keluarkan catatan saudara, kita akan membahas sebuah tema dengan judul Hidup Berhikmat. Firman Allah mengatakan dalam Yakubus 3, ayat yang ke-13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, Menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah-lembutan. Akitab mengatakan kalau kamu bijak, kalau kamu berbudi, Baiklah menyatakan caranya yang baik. Caranya, hidupnya, perkataannya. Menyatakan dengan baik melalui hikmat yang lahir dari kelemah-lembutan. Pertanyaannya, apa sih hikmat itu? Hikmat adalah Allah mencurahkan isi hatinya Kedalam setiap kehidupan orang percaya. Itu adalah hikmat. Hikmat berbeda dengan kepandayan. Kepandayan didapat di bangku sekolah. Tapi hikmat didapat di bangku gereja. Kepandayan adalah hasil dari pola pikir manusia. Tapi hikmat adalah hasil dari pola pikir Allah. Allah menuntun saudara, Allah membuka jalan dalam hidup saudara. Allah memberitahukan hari-hari depan yang harus saudara dan saya hadapi. Hari-hari depan yang akan terjadi. Bagaimana cara memperoleh hikmat? Akitab katakan dengan melalui hubungan kepada Tuhan. Dekat kepada Tuhan, ia memberitahukan rahasia-rahasianya. Ia memberitahukan rancangan-rancangannya. Melekat sama Tuhan, Allah membukakan pintu-pintu rahasia. Allah ingin memberitahukan, Alkitab katakan berserulah kepadaku. Maka aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak terduga. Hal-hal yang tidak pernah kau pikirkan sebelumnya. Artinya ketika kita berseru, mendekat, melekat, mempunyai hubungan nempel sama Tuhan. Tuhan akan mencurahkan hikmatnya. Dia mau menuntun engkau. Dia mau menyegarkan jiwamu. Dia mau membawa engkau ke dalam jalan-jalan yang penuh dengan damai, sejata, dan sukacita. Hari depan yang penuh dengan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saya teringat sebuah kisah yang menarik. Ada seorang datang ke sebuah toko di pasar baru. Dia indak membeli sebuah batik, saudara. Dan ketika dilihat sebuah batik, dalam tulisannya ditulis, dikatakan demikian, ditanggung tidak luntur. Wah, dia bilang keren nih batik. Dan harganya murah pula, saudara. Jadi dia beli batiknya, walaupun murah harganya, tapi dia suka warnanya. Dan dijamin lagi, ditanggung tidak luntur. Sampai di rumah, karena besok ada acara, dia langsung cuci. Dan yang membuat dia kaget, ketika dicuci ternyata luntur. Wah, dia marah, dia kembali ke toko di sebuah bilangan pasar baru. Dan dia bilang, Pak, saya dibohongin sama Bapak nih. Batiknya Bapak bilang, ditanggung tidak luntur. Tapi kok ini luntur? Dan hikmat dari penjual batik ini, dia bilang, Eh, aneh ini orang Arab katanya. Kalau aneh, baca bukan dari kiri ke kanan. Aneh, baca dari kanan ke kiri. Kalau kita akan baca, ditanggung tidak luntur. Tapi kalau mereka baca, luntur tidak ditanggung, saudara. Walaupun ini hikmat yang dari dunia, tetapi orang dunia punya hikmat untuk menyelesaikan masalah mereka. Cenderung caranya kotor, caranya tidak baik. Tetapi anak kerajaan surga punya hikmat. Caranya dari Tuhan. Dan pasti akan menghasilkan berkat luar biasa. Anugerah yang luar biasa. Dan yang terakhir, apa sih hikmat? Salah satu arti dari hikmat adalah sadar bahwa kita banyak kelemahan. Sadar kita membutuhkan kasih Kristus. Sadar bahwa orang lain harus kita utamakan lebih daripada kita. Artinya orang yang punya hikmat, tidak akan sombong. Orang yang punya hikmat, dia sadar. Dia banyak kelemahan. Saya banyak kelemahan. Saudara banyak kelemahan. Dan sebagai orang yang punya banyak kelemahan, kita tidak berani sombong di hadapan sesama kita. Apalagi sombong sama Tuhan. Dan dengan demikian kita akan menganggap orang lain lebih penting. Dan kita akan melayani orang lain. Sesuai dengan panggilan kita. Dilayani, melayani, bukan untuk dilayani. Saya percaya ketika saudara mendekat kepada Tuhan. Ketika saudara sadar-saudara banyak kelemahan, banyak kekurangan. Engkau butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Kita menempel kepada Tuhan. Maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Cara paling gampang untuk memperolehat hikmat dari kerajaan surga adalah apa? Dengan baca firman Tuhan. Merenungkan firmannya. Masuk dengan hubungan pribadi sama Tuhan. Maka Allah akan berbicara melalui kebenaran firman Tuhan. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin. Kepada orang-orang yang saudara kenal. Kepada orang-orang yang saudara kasihi. Tulis komentar di bawah sini. Hikmat apa saja yang Tuhan berikan. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe YouTube channel ini. Semakin banyak saudara yang subscribe, semakin banyak saudara yang like dan komen. Maka pemberitaan Injil akan semakin banyak disampaikan, didengar oleh banyak orang di luar sana. Yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Firmanmu berita bagi kakiku terang bagi jalanku. Firmanmu berita bagi kakiku terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku. Tetap lah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku. Besertaku selamanya. Sama-sama katakan firmanmu Tuhan. Firmanmu berita bagi kakiku terang bagi jalanku. Terima kasih. Sama-sama katakan firmanmu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.